Hai teman-teman semua, ketemu lagi di channel Youtubenya Uda Teh Hari ini kita akan membuat kolak biji salak Ini makanan yang enak banget, apalagi dimakan saat buka puasa Yuk bunda, kita langsung aja ke resepnya Sebelumnya jangan lupa di like dan di subscribe ya Supaya channel ini bisa berkembang Terima kasih Langkah pertama, siapkan 500 gram ubi jalar Ini udah dicuci dan dipotong-potong ya bunda Untuk ukurannya ini sekitar 3 ubi ukuran sedang Langkah selanjutnya kita panaskan panci Kemudian ubinya akan kita kukus selama lebih kurang 20 menit Atau sampai ubinya menjadi lunak Ini akan kita rebus di api sedang aja ya bunda Nah selanjutnya 20 menit Ini ubinya bisa kita angkat Kemudian ubinya akan kita haluskan ya bunda Bunda boleh pakai alat yang ada di rumah aja Boleh pakai blender, chopper, penggilingan Tapi disini saya menggunakan sendok Pokoknya pakai alat yang ada di rumah Ini akan kita haluskan sampai benar-benar halus Nah setelah ubinya halus Disini kita akan tambahkan tepung tapioca Ini sebanyak 12 sendok makan atau 120 gram ya bunda Yang gak ada timbangan boleh diukur dengan menggunakan sendok makan saja Kemudian yang ini akan kita aduk-aduk Sampai semuanya tercampur rata Disini boleh menggunakan bantuan tangan ya bunda Dan ini akan kita bentuk menjadi bulatan-bulatan kecil Bulatannya sesuai selera aja ya bunda Lakukan sampai adonannya habis Setelahnya kita didihkan air Disini saya memakai sebanyak 1 liter Dan kemudian ubinya akan kita rebus Disini kita aduk-aduk ya bunda Dan tunggu sampai ubinya mengapung Kalau sudah mengapung itu tandanya ubinya sudah matang Dan boleh diangkat Ditiriskan sebentar ya bunda Bisa mengangkatnya menggunakan saringan aja Kemudian sisihkan ya bunda Kemudian sisihkan ya bunda Selanjutnya masukkan 700 ml air ke dalam panci Tambahkan 250 gr gula merah atau gula jamur Ini dipilih kualitasnya yang bagus ya bunda Kemudian tambahkan 2 halai daun pandan yang masih segar Setengah sendok teh garam Dan 5 sendok makan gula pasir Nah selanjutnya ini akan kita rebus Sampai gulanya menjadi larut Tempat terpisah Kita masukkan 3 sendok makan tepung maizena Dan tambahkan 50 ml air Ini akan kita aduk-aduk Sampai menjadi larut dia bunda Selanjutnya adonan gula merahnya bisa disaring Kemudian kita akan tambahkan tepung maizena Yang sudah dilarutkan ke dalam adonan gula merahnya Ini bisa diaduk-aduk ya bunda Kemudian ini akan kembali kita rebus Sampai mendidih dan meletup-letup seperti ini Kemudian kita akan tambahkan adonan ubingnya Yang sudah kita Ini kita akan rebus kembali Sampai adonannya menjadi sedikit mengental ya bunda Nah selanjutnya kita akan siapkan santannya Nah disini saya pakai santan instan yang ditambah air Totalnya jadi 250 ml Tambahkan juga garam ya bunda Nah ini akan kita rebus sampai mendidih Dan kita akan dingin Untuk penyajiannya Beji salaknya bisa kita masukkan ke dalam mangkuk Dan ditambahkan dengan santan Banyaknya sesuai selera ya bunda Ini alasnya dijangkau Terima kasih sudah menonton